Orang yang tidak tobat Justru manusia zolim itu adalah yang tidak tobat Kita ini tidak terancam oleh siapapun, apapun Selain oleh dosa kita sendiri Kenapa ada yang berjihad Sampai mati di medan perang Tapi di akhirat Dia tidak bisa ke sorga Padahal di dunia dianggap mati syahid Karena Allah tahu niatnya adalah ingin disebut pemberani Matinya iya Teriakannya sepertinya membela agama Tapi Allah tahu isi hati Rusaknya amalnya Bukan oleh siapa-siapa Melainkan oleh dirinya sendiri Kenapa ada ulama yang tidak ke sorga Padahal ilmunya banyak Da'wahnya hebat Didengar banyak orang Karena Allah tahu Ma'asobaka min sayiatin Famin nafsik Keburukan yang menimpa Datang dari dirimu sendiri Makanya Jangan emosional Jangan emosional gitu Punya dosa tidak Sedikit atau banyak Banyak atau banyak sekali Banyak sekali atau luar biasa banyaknya Rasulullah s.a.w.t. Rasulullah s.a.w.t. Tanpa dosa Seratus kali istighfar sehari Juragan berapa kali Kenapa nonduk Saking jarangnya Dosa nambah terus Setiap waktu Istighfar sangat jarang Itu ancaman kita Istighfar Istighfar setuju Saya baca Imam Ibn Taymiyah Pada waktu ada persoalan yang sulit Beliau juga istighfar Kurang lebih seribu kali Kita istighfar Kalau jengkel Astagfirullah Astagfirullah Kok gitu Tidak sesuai contoh Rasulullah Itu memodifikasi emosi Astagfirullah 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 Ingat maksiat mata Astagfirullah Astagfirullah Nikmati hadirin Maksudnya bukan menikmati dosanya Taubatnya itu Sing dalem Akui Allah tahu tidak Kita lagi mikirin dosa kita Allah tahu Kita sedang sedih Nyesal memikirkan dosa Allah mendengar Tidak kita waktu istighfar Wa asiru kaulakum Awijharubih Innahu Alimum bidatis sudur Al-Mulk ayat 13 Mau engkau rahasiakan Kata-katamu Mau engkau zaharkan Seperti ini Allah tahu Isi hati Makanya Dengar virus Astagfirullah Ingat dosa Ingat aib Assalamualaikum Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sub indo by broth3rm In